Tirukan suara anjing menggonggong, Amanda Manopo sindir balik kakak Putri Anne. Beberapa hari lalu, kakak Putri Anne melalui akun Instagramnya at miu-miu garis bawah cicil, menyindir soal pelakor alias perebut laki orang. Dalam unggahannya di Instagram story tersebut, kakak Putri Anne memang tidak menyebutkan nama seseorang. Namun, banyak warganet menduga unggahan itu ditujukan untuk Amanda Manopo dan Arya Saloka. Pasalnya, isu Arya Saloka memiliki hubungan spesial dengan Amanda Manopo, semakin santer dikabarkan setelah rumah tangganya dengan Putri Anne terlihat retak. Kini, giliran Amanda Manopo bersama Sarawi Jayanto dan asisten-asistennya yang mengunggah video Instagram story menirukan suara anjing. Dalam video yang diunggah oleh Dini, Amanda Manopo dan Sarawi Jayanto beserta asistennya bergantian menirukan suara anjing. Amanda Manopo yang tak paham tujuan membuat video tersebut pun bertanya kepada Sarawi Jayanto. Istri Demian Aditya itu lantas mengatakan bahwa seolah mereka berada di kebun binatang. Namun, penjelasan Sarawi Jayanto itu langsung disahut oleh seorang wanita di belakangnya bahwa sekarang mereka berada di mal. Ini maksudnya apa sih? Tanya Amanda Manopo setelah menirukan suara anjing. Ini kebun binatang, ujar Sarawi Jayanto. Ini mal, sahut seseorang di belakang Sarawi Jayanto. Unggahan tersebut dilansir dari Instagram at Imei Liani. Amanda Manopo dan teman-temannya pun diduga sindir balik kakak Putri Anne yang menudingnya pelakor. Sebab, anjing adalah julukan yang biasa digunakan oleh haters Putri Anne untuk menyebut dirinya dan sang kakak. Terlebih, akun yang digunakan kakaknya tersebut sering mengunggah anjing peliharaan mereka. Ashiu dapat salam balik dari pemiliknya Zeus dan Zoe. Jangan berisik katanya, nanti pulangnya dibeliin tulang yang mahal. Kasihan selama ini cuma dikasih abon, mana abonnya abon biawak, ujar at Imei Liani yang mengunggah video tersebut. Waduh alus tapi menusuk, kata netizen. Ngakak hahaha, timpal netizen yang berbeda.